Jangan dengerin kata orang, karena setiap orang kita buka usaha pasti ada ya maaf-maaf kata, maksudnya ada yang ciri, dan segala macem, ya kan? Anggapnya bullshit lah, gitu loh, jalanin aja dulu Kalau kau sendiri waktu itu ngerasain nggak hal itu? Oh banyak, banyak yang bilang saya bakal bangkut dalam waktu dekat Oh diremehin? Oh banyak, jangan salah gitu Ini kita mau bikin mozzarella, monster burger, bestler kita Nanti ini, daging ini bakal diisi sama mozzarella di dalamnya, ya kan? Lalu kita ada proses hati, toasting bannya ya? Iya Tuh, pan bergurannya, kita toasting dulu Ini proses apa kok namanya? Toasting ban Toasting? Panas hingga balik Kurang lebih berapa lama kok? Apanya? Prosesnya? Kalo kompor dalam kanan panas sih paling cuma sekitar 5 detik aja 5 detik? Buat Manasin aja ya? Iya betul Nanti kan finisinya kan di toasting pakai api lagi Nah ini apa kok? Ini mozzarella Kehijup mozzarella Oh jadi dalemannya diisi ya? Ini layar pertama mozzarella nya Nanti ya diatasnya ada lagi dalam dagingnya Kalo stok dagingnya sehari bawa 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 apa kok? Sehari itu rata-rata sih sebenernya sekitar 10 kg ya Tapi kalo kayak hujan begini sekurangnya separoh Kalo pas hujan lapa sih sekurangnya separoh Soalnya di pasar lama terus terang kalah dengan hujan Nah Dagingnya kita taruh Lanjut Saya dressing ininya Sepertinya Nah itu apa kok? Ini mayonnaise Racik sendiri nih? Sebenernya sih mixing sendiri ya Kalo racik sih saya nggak ada Boleh liat kok? Boleh kayak gini doang sih Jadi saya mixing aja mayonnaise sama sauce tomat ya Besiknya Udah harum nih Nah itu apa kok? Keju US cheddar Ini cheddar cheese Sayuran Nah udah Simple dressing aja kalo ini mah Baru proses masak Kamar aja jantar deket ya Wih ceru nih Kok itu tadi 10 kg itu buat di hari biasa kok? Iya Senin sampe Jumat Weekday Kecuali kalo kayak hari hujan Itu pasti saya kurangin separohnya Kalo di hari weekend 1 minggu Itu saya bawa Saya sekalin 2 Dari hari biasa 20 kg? Iya Itu kurang lebih jadi berapa porsi kok nanti kok? 10 kg itu sama dengan 125 porsi 125 porsi 10 kg Kalo 20 kg itu 250 Itu weekend ya Pernah lebih dari itu kok? Pernah Pas Lebaran utama ya Lebaran tanggal merah itu lebih bagus Sampai berapa tuh? Pernah tambah 400 porsi 400 porsi 400 porsi Wah luar biasa Emang kalo harga sendiri dari Sisaran berapa tuh? Sisaran dari mulai Rp25.000 sampai Rp35.000 Kalo untuk burgernya ini kan yang dibikin yang Rp35.000 yang bestelernya Oh ini bestelernya ya? Rp25.000 itu ya single cheese 75 gram daging Menunya itu beef burger Mantap Kalo Wagyu nya sendiri asli dari mana nih kok? Iya maaf Oh Australia Saya pake offline Wagyu Saya pake offline Wagyu Saya pake offline Wagyu Masak sekali banyak ya kok? Hmm? Nah ini apa kok? Ya biasanya iya Oh ditaruh di itu lah ya? Iya Ini Motorola nya di meltingin lagi Berapa lapis itu? Totalnya 5 lapis 5 lapis Kalo cheese sauce dihitung sebagai keju juga berarti total 6 lapis Gak apa lama kok itu? Kurang lebih masaknya tuh proses memasak dari mulai dari toasting bun, naruh daging itu 3 menit 3 menit Paling lama Nah apa tuh kok? Ini cheese sauce Oh saos 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 keju Ini udah berapa lapis nih kok? Berapa layer nih? Ini totalnya udah dalam daging kan 1, mozzarella ya Di atas daging 1 lagi 2 layer Kalo ini dihitung sebagai keju juga Sisah sini berarti ada 3 Sedangkan untuk di rotinya sendiri Bagian bawah 1, bagian atas 1 Nanti finishing nya tambah atuh lagi Sampai 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 Yang ukuran berapa nih kok? Bapaknya? Kalo yang Dagingnya? Untuk dagingnya ini 125 gram Dia mixing Dari 3 jenis daging Sirluine dan Daging Wagyu Komposisinya 40%, 40%, 20% 40% Sirluine 40% Sirluine 20% Dan Wagyu Jadi emang dari ketiga jenis daging Gramasi beratnya 125 gram Ini udah tutup Tutup ban Finishing akhirnya Kita taruh ini Cheese lagi ya? Cheese lagi Baru kita bakal Nah Apa itu kok? Nah Kita bungkus di atas leming foil Ini buat jaga heatnya tetap ada Jadi Kalo dibungkus dibawa pulang Panasnya tetap ada Gitu Itu ketahanannya sendiri kok Kalo di take away berapa lama kok? Plus minusnya Bisa 2-3 jam sih Kalo cuaca kayak begini mungkin ya Agak turun aja Selamat malam semuanya Saya Nama saya Ian Saya pemilik dari Pada stand tapi kotak Yang ada di pasar lama Lokasinya Persisnya di Seberang BCA Saya prioritas menjual burger ya Ada burger Sate Wagyu Macem-macem menunya Cuman dari itu semua Yang besternya adalah Burgernya Ini udah jalan berapa lama kok? Totalnya sampai sekarang ini Berarti udah 3 tahun Sudah 3 tahun Ini sebelumnya Backgroundnya apa nih kok? Background saya Sebelumnya Sebelum jualan ini tuh Saya Memang ada background di Restoran ya Lebih tepatnya sebagai Susef Susef itu kayak Assistant Chef Cibawahat Chef Itu di Sydney Di Australia Kurang lebih di sana tuh Di 3 tahun Hampir 3 tahun Di 2007 sampai 2010 Gitu Terus dari situ Langsung jualan apa? Oh enggak Sebelumnya malah Saya usaha Bukan Saya pulang ke Indonesia Itu merit-merit Dan lewat itu Saya kebetulan punya hobi Pihar ikan hias Pihar ikan hias laut Ya disana Jadi saya disini malah Usaha ikan hias laut Nah Sampai dengan 2019 Ya kira istri bilang Kalau emang bisa masak Karena saya punya waktu luang Di atas jam 3 sore Kenapa gak coba buka jual makanan Gak usah pakai ruko-ruko Tapi model street food Akhirnya bukalah disini Gitu Gimana tuh Awal buka disini Awalnya Buka-buka rame Hampir selama 6 bulan pertama Itu dibilang saya rugi terus Cuman ya Karena saya emang ada hobi dimasak Jadi saya jalanin aja Buat enjoy Pernah ngalamin namanya Sampai 1 minggu Betul-betul pertama buka Itu no Gak ada yang beli sama sekali Gitu loh Jadi akhirnya Udah kita lanjutin 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 Sampai akhirnya ya Bisa jalan sampai sekarang Itu mulai rame nya Kenapa tuh kok Mulai rame nya Ya dari mulut ke mulut kayaknya ya Karena mulai dari kayak Ada yang beli Lalu dia mungkin cerita ke temennya Atau gimana Dia beli lagi langganan Langganan nambah-nambah Ya intinya sih kita kayak Kalau dikata kayak Dengumpulin gulungan Dari gulungan tipis Jadi gulungan tebal Gitu aja sih Itu butuh proses gitu aja sih Emang harus sabar Namanya kayak rugi apa Harus udah siap lah Namanya juga bisnis Gitu Kok kalau modal awal Boleh di sharing gak kok Modal awal Modal awal zaman itu Saya pertama kali buka itu Saya modal Kurang lebih 25 juta Dari mulai kerobak Stok awal Ya kan Eee Segala macem lah Kurang lebih 25 juta Gitu Kalau untuk pasar Pangsa-pasarnya sendiri kok Di pasar lama Tangerang Dari awal buka Sampai sekarang gimana kok Ada Untuk peningkat dari awal Sekarang sampai dulu Dulu sampai sekarang Ya jauh ya Dulu ya Memang mungkin masih baru-baru Belum dikenal ya Jadi emang butuh Kayak saya bilang Ngumpulin gulungan itu Jadi emang ya Pelan-pelan aja naiknya Gitu Tapi ada gak sih Perasaan kan modal lumayan tuh kok 25 juta ya Di 6 bulan awal itu Usaha Gak begitu bagus gitu kan Ya pernah sempet down ya Kalau bilang down kita sempet pernah Ya kan Tapi ya Saya Ya Gimana ya Karena emang Secara langsung itu hobi ya kan Passion saya disitu juga Ya Jalanin aja dulu udah Nanti kayak gak mungkin lah Gak mungkin gak rame lah gitu Masa ya Yang di atas gak denger doa Gitu aja sih Tapi gimana kok biasa di Mungkin di restoran Terus kadang masak di lapangan gitu Ya No problem sih Gak ada masalah Gitu loh Karena kita bawa enjoy aja Gitu loh Gak ada ibatnya canggung Ataupun Tadinya biasa kita di kitchen Pro kitchen kan emang Biasanya nyuruh-nyuruh-nyuruh ya Kalau saya kan jatuhnya Lebih banyaknya nyuruh-nyuruh orang Sekarang tau-tau turun-turun langsung Memang ya ada Pesan yang beda Tapi ya udah Jalanin aja gitu Ya Alhamdulillah sekarang ya Udah ada hiring Hiring karewan juga Ya kan Dua jatuhnya Cuma memang nih kebetulan Hari ini pas lagi libur Gitu loh Jadi ya Untuk trainingnya pun Ya itu juga Butuh waktu gitu Gak semudah itu Harapan kedepan Harapan kedepan Ya semoga aja bisa Jadi lebih besar aja sih Gitu aja Ya udah Bisa buka Bisa buka cabang Gak macem Dalam gitu kan juga saya bisa Hiring karewan lebih Untuk buka lapangan kerja Buat orang lain Gitu aja sih Udah Buat temen-temen nih Kok masih banyak di luar sana nih Mau merintis usaha gitu kok Tipsnya apa sih kok? Tipsnya Never give up aja Jangan pernah nyerah Mau itu ibah kata Kayak sekarang nih Hujan-hujanan Ya kan Sepi Dibilang gak ada orang Gitu Itu jalanin aja dulu Jangan menyerah aja dulu Pokoknya jangan dengerin Jangan dengerin kata orang Karena Setiap orang kita buka usaha Pasti ada Ya maaf-maaf kata Maksudnya ada yang ciri Ya kan Anggapnya bullshit lah Gitu loh Jalanin aja dulu Kalo kau sendiri waktu itu Ngerasain gak hal Banyak Banyak yang bilang saya bakal bangkut Dalam waktu dekat Oh diremehin Oh banyak Jangan salah Itu banyak Saya ngomong dulu Gak cuman dari kalangan Bisa makan dagang ya Temen Bahkan saudara pun Pasti ada Itu saya ngalamin sendiri Bahkan waktu itu bilang Udah ganti aja Kenapa diterusin Kalo emang gak jalan Karena waktu 6 bulan itu rugi terus kan Saya bilang enggak Saya stop stay Saya berhasil yakin ini bisa jalan Gitu Karena Sampai dengan 6 bulan itu Saya belum pernah terima komplet Masakan saya gak enak Berarti kan masakannya cocok Tidak orang cocok Tinggal jalanin Eh dulu coba gimana Tinggal recepinya Nanti gimana tuh Mengasuk Gitu aja sih